Oja kita sekali kirim, bisa ribuan ekor. Sampai ke luar negeri juga mas, ada yang minta. Karena kita ada produk yang vakum juga. Kemana tuh mas, sampai kirim ke luar mas? Kita ke Hongkong, Singapura juga ada. Bahkan ke luar kota juga bisa. Ini udah dijamin pasti asli Lombok. Lihat merah-merahnya nih, tuh. Ini dijamin gurih. Ini untuk sehari biasanya mas. Jadi besok kita bikin lagi. Ini ayam udah dimarinasi, nanti langsung kita bakar. Lihat guys bumbunya deh. Wow, manteg banget ya. Bumbunya kental. Kental bumbunya nih. Ini langsung kita bakar ya. Nah, ini dia nih mas. Andalan juga nih, sate pusut. Sate lilit khas Lombok. Kita nih digoreng dia. Oh, kita udah banyak sih mas. Bisa radusan tusuk lah seharinya itu. Sambal matahnya. Ini satu porsi berarti ini mas ya? Seporsinya pakai ini sambal. Karena cocolan pasangannya pakai sambal matah dia. Kurang lengkap makan tanpa pelecing kangkung. Nih bumbunya nih. Assalamualaikum teman-teman. Sobat Langsung Laper. Sekarang kita lagi ada di dapur produksi. Alhamdulillah hari ini lagi ramek. Banyak keluarga yang lagi makan. Di sini kita lagi baru selesai bikin bumbu manis. Ini sekali bikin untuk satu hari. Ini sekitar 50 kilo sambal. Karena ini baru selesai dibikin. Di resting dulu. Nunggu dingin. Nanti kita pindahkan. Ini ada pesenan lumayan banyak untuk ikan. Jadi kita selain ayam. Ada berbagai macam ikan dan beberapa macam jenis sambalnya. Dan untuk teman-teman untuk diketahui. Kalau orang-orang itu kenalnya mungkin tali wang itu pedas ya. Tapi yang aslinya yang harusnya teman-teman cobain itu yang manisnya sebenernya. Karena ini yang authentic-nya dan original-nya. Kayak gitu mas. Ini untuk sambal matahnya nih. Kita emang porsinya sekali bikin. Memang yang begini. Karena ini termasuk bestseller juga nih sambalnya. Di sini ada berapa varian sambal ya mas Heri? Ada macam-macam. Ada sambal embe, sambal matah, sambal tali wang. Jadi kita emang jualnya bukan sekedar ayam tali wang aja. Tapi semua khas lombok. Sambal embe. Sambal embe. Sambal embe itu sambal bawang goreng. Embe itu kalau lomboknya bawang goreng. Nah ini ayamnya nih mas Heri. Perhari nih ngabisin berapa ekor ayam sih mas? Kalau lagi rame mas? Kalau lagi rame bisa ratusan sih mas. Karena kita kan press terus makanya ayamnya. Ini ayam-ayam pejantan. Emang khusus buat tali wang. Jadi kalau buat teman-teman yang baru tahu tali wang. Mungkin ada yang komen kok ayamnya kecil, ayamnya kecil. Ya itulah khasnya tali wang. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tali wang. Emang khasnya dia pakai ayam kecil. Ayam pejantan kecil ukurannya. Ini jenis ayam apa mas Heri? Ini jenis ayam pejantan. Jadi memang dia tipikalah sama kayak kampung dia. Karena dia ngiriman dua minggu sekali. Jadi kita maksimalkan di storage-nya yang agak besar. Ini kita masak. Masak dengan bumbu rahasianya ayam tali wang. Karena kalau kita tahu di luar sana tali wang ada yang. Gak dimasak seperti ini. Langsung digoreng dari mentah. Jadi dia teksturnya agak keras. Nah kalau kita di prosesnya beda gitu ya. Jadi suatu saat kita makan lama pun juga aman. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau teman-teman yang gak suka manis. Atau emang suka sesatnya pedas. Tenang. Kita juga ini super pedas ayamnya. Eh sambalnya sorry. Sambalnya ini cabai dari Lombok langsung loh. Kita dijamin pedas dia. Jadi kita bukan pedas bubuk ya. Ini pure cabai asli. Jadi dijamin ini bakalan doer lah. Ini sambal pedas tali wang. Jadi teman-teman kalau yang mau sesatnya pedas. Ini bisa dicoba juga mas. Wajib coba ini yang super pedas. Karena kita juga ada menu super pedas. Jadi ini ayam yang sudah dimarinasi. Jadi proses bakarnya pun dia gak sekali bakar. Jadi ada beberapa tahapan. Dari bakar tanpa bumbu. Dimasukin ke bumbu. Nanti dimarinasi di diapkan beberapa menit. Itu biar bumbunya meresap. Jadi setelah direndam beberapa menit. Ini kita baru bakar. Lihat guys. Penampakan direndam nih. Termarinasi. Dengan baik. Berapa lama nih mas? Bakar gak lama paling muruk. Orang nasi itu beberapa menit lah. Kalau kita bakarnya gak terlalu lama. Karena kita terlalu gosong pun juga gak bagus kan. Sekedar bakar juga nih mas. Ini namanya bebalung. Bebalung Lombok. Bebalung itu adalah sob igaknya Lombok. Wow. Cuaca kayak gini, hujan-hujan gini. Wah mantep banget ya mas. Mantep banget ini. Emang seger dia. Dia bumbunya lebih kawah mas. Kekuning rempah dia. Tapi rempahnya beda sama sob igak pada umumnya. Jadi ini kita siram lagi setelah dibakar. Jadi dia biar semua itu rata kena sambal. Ini iler nih. Ngeliatnya ini asli. Ini sudah ya? Ini belum. Nah. Oke. Sama-sama saja. Sama-sama saja. Sama apa saja ini? Sama-sama saja. Favoritnya sedang ya. Favoritnya sedang ya. Favoritnya sedang. Sedang. Pedas manis. Ini take away? Iya. Oh ini bisa juga nih bang yang di take away. Ini masak juga buat go food sama agri food. Sama ada pasenan. Jadi ini untuk sate-sate Rembiga. Dia sudah di-pack per porsi dan sudah dimarinasi. Dengan bumbu. Nanti kita coba bakar ya. Ini stok berapa nih bang? Kalau satenya bang? Sama. Dia ratusan tusuk juga perharinya. Lumayan best seller juga kalau ini. Sate Rembiga. Sate Rembiga. Khas Lombok. Khas Lombok. Ini dijualan di daerah Rembiga namanya. Jadi khas ini sudah termasuk culinary legend juga di Lombok. Ini adalah bumbu Rembiga. Jadi ini kita proses marinasi pak. Marinasi. Marinasi. Sebenarnya sih dagingnya tadi sudah marinasi. Cuma ini kita tambahin bumbu olesnya aja. Ini kita proses apa nih Mas Eri? Ini bumbuin lagi. Setelah dibarin nasi. Tetap kita bumbuin lagi buat dibakar. Biar dia semakin mantep dan meresap bumbunya. Ini berarti sate-nya pedas-manis ya Mas Eri? Ini dia kelihatannya pedas ya Mas. Cuma ini manis dia. Sudah kepedas-manis. Enggak pedas dia. Setelah dimarinasi. Langsung kita bakar. Prosesnya. Dan satunya lihat. Besar-besar potongannya. Dan ini menggunakan khas dalam. Ini tuh bagian dagingnya bagian daging apa nih Mas? Khas dalam. Khas dalam. Khas dalam. Khas dalam. Khas dalam. Ini biar bumbunya meresap banget ya Mas ya? Ditambahin lagi. Ditambahin lagi ya. Meresap terus. Tambahin lagi biar mantep bumbunya. Berarti kita bakar berapa tusuknya Mas? Yang ada di sini nih. Ini tiga porsi. Tutup tiga porsi ya? Lapan belas tusuk. Siap. Halo teman-teman langsung lapar. Saya dengan Heri Adi Asad. Order dari Ayam Taliwang Asad. Di sini kita lagi ada di parkiran. Dan Alhamdulillah. Setelah teman-teman lihat. Di sini parkirannya untuk. Lumayan banyak ya. Untuk mobil dan motor. Jadi jangan lupa. Jangan ragu-ragu. Untuk mampir ke. Ayam Taliwang Asad. Cipateraya. Langsung aja. Kita masuk ke dalam. Untuk lihat-lihat ada apa aja sih. Di sana. Dan fasilitas apa aja. Yang ada di dalam. Yuk teman-teman. Langsung masuk aja ya. Let's go. Ya. Teman-teman. Kita lagi ada di area kasir. Pas kita masuk. Pas kita masuk. Ini kita lihat ada pajangan kain. Itu adalah kain khas Lombok. Namanya itu kain Subhanallah. Dimana dalam bahasa Arab atau bahasa Sak itu. Artinya itu kain Subhanallah. Semoga dengan kain ini kita. Kita digunakan rezekinya ya. Ya. Ini ada buat keluar makanan. Ini teman-teman server. Nanti begitu makanan dari dapur selesai. Nanti langsung di oper di area lubang ini. Langsung distribusikan ke meja-meja. Ya. Untuk di sini kita baru bisa menampung sekitar 100 orang. Nanti ke depan insya Allah kalau lancar. Kita memang ada rencana untuk menambah seat capacity. Untuk di area ini. Karena ini bisa teman-teman lihat. Spesial masih ada untuk penambahan maja dari korsi. Makanya untuk tempat cetangannya juga lumayan besar. Jadi nggak perlu antri ya teman-teman. Saya bisa ambil ke sudi sini. Ya. Di samping di belakang saya itu ada tempat makan untuk yang ramean keluarga. Saya juga sediakan ruang eksekutif. Untuk teman-teman yang mungkin untuk ada acara meeting. Atau bahas-bahas sesuatu yang kompetensial untuk instansi kalian. Di sini sudah kita sediakan. Round table. Ini dari marmer. Dan joknya kulit. Dan insya Allah teman-teman bisa nyaman di sini. Mau ngobrol yang konfidensial. Jadi jamin insya Allah aman dan nyaman. Karena ini ac ya teman-teman. Jadi di sini kapasitas berapa orang mbak? Ini untuk ini 8 orang cuma bisa nampak bangku jadi 10 orang lah maksimal. Jadi sebelum masuk ini ada pajangan. Pajangan tameng. Tameng Presian khas Lombok. Jadi teman-teman kalau mau duduk santai kita juga ada lesehannya untuk satu meja itu ada 6 orang kapasitasnya. Jadi kalau untuk 2 meja bisa 12 orang lah di lesehan yang ini. Kita lagi di area toilet dan musholah. Toiletnya ada 2 di sini untuk yang cewek dan ini untuk yang cowoknya. Jadi insya Allah bersih lah teman-teman ya. Kita juga ada area musholah. Dan insya Allah nyaman lah buat teman-teman mau sholat. Karena ini area nya AC ya teman-teman. Jadi mau berdoa lama pun juga nyaman. Assalamualaikum teman langsung lapar. Dikenalkan nama saya Henry Adi Asad. Owner dari Ayam Taliwang Asad. Awal buka Ayam Taliwang Asad itu dari 2018. Waktu itu saya masih kerja. Jadi masih 2 fokusnya ini. Antara kerja atau usaha gitu. Tapi dengan berat hati dan keyakinan yang saya punya. Bismillah gitu. Jadi saya fokus buat usaha gitu Ayam Taliwang Asad. Kenapa Ayam Taliwang? Dari visi-visi kita itu sebenarnya menjaga warisan kebaikan Indonesia lah. Terutama dalam hal kuliner. Makanya saya lihat sih peluang di Ayam Taliwang Asad sendiri sebenarnya sangat bagus gitu. Pertama, saya sendiri itu orang Lombok. Jadi tau betul lah masakan-masakan Lombok itu seperti apa. Jatuh bangunnya sih pastilah gitu. Kita awal-awal usaha itu gak semanis. Orang-orang di sana yang bilang usaha itu gampang, mudah gitu. Sangat tidak benar. Usaha itu sangat butuh kerja keras lah. Dan butuh selalu belajar. Jadi teman-teman yang mau buka usaha, manfaatkanlah platform-platform yang ada untuk menggali ilmunya dan belajar dari bisnis-bisnis kuliner yang sudah besar dan berhasil. Seperti itu. Seperti karyawan, masuk saya lah ada 4 orang dulu. Emang waktu itu juga kita baru belajar perlahan, kita tetap koreksi, tetap evaluasi. Dan Alhamdulillah sampai sekarang tetap berkembang dan terus maju untuk Ayam Taliwang Asad sendiri. Dan sekarang kita pindah di yang baru emang sebelumnya itu banyak customer yang mengeluh parkiran sama tempat makanan terbatas lah seperti itu jadi sekarang Alhamdulillah kita bisa buka tempat yang insya Allah nyaman lah buat teman-teman yang mau mampir kayak Mertanawang Asad bisa pilih parkiran yang bagus dan kita buat tempatnya se-authentik mungkin dimana menggambarkan lombok itu sendiri jadi teman-teman yang mau kuliner lombok gak perlu judul ke lombok karena disini sudah sangat lengkap untuk menu-menunya dan variasi makanan yang autentik khas lombok perbedaan dari karyawan sama laku usaha sih sama aja kan ya mas ya tapi kalau untuk karyawan memang kita ada jam-jam khusus lah gitu jam masuknya, jam ulangnya itu kan sudah ada jamnya tapi kalau untuk usaha sendiri sih malah lebih parah sejata-jata-jata kalau ada apa-apa ya harus sempat ditanganin gitu kalau ada komplain atau pesanan-pesanan mendadak yang jumlahnya lumayan banyak karena mau gak mau kita harus turun gitu memang di pelaku usaha emang effortnya harus begitu gitu kita harus selalu terus kerja keras malah apalagi kita tahu kan ini ada usaha kita jadi mau gak mau kita harus ekstra kerja keras ya memutuskan untuk usaha sih yang tadi saya bilang emang perusahaan yang berat tapi karena saya yakin, percaya bahwa ayam taliwang asat ini bisa mewakili lombok lah disini untuk memperkenalkan warisan kebaikan Indonesia masakan nusantara di ayam taliwang asat berilang jago masak sih enggak ya mas cuman itu dia karena saya kecil di lombok jadi saya tahu betul lah seperti itu masakan-masakan hal lombok proses pembuatannya dari ceritanya karena makanan khas lombok ini pun juga penuh dengan historikal gitu sama halnya dengan ayam taliwang asat kalau kita flashback ke jaman abad kerajaan lalu ayam taliwang asat itu sendiri adalah makanan perdamaian antara kerajaan Bali dan Lombok seperti itu menu kita sangat lengkap ya di ayam taliwang asat karena kita memang autentik khas lombok untuk semua menu nya kalau untuk ayam taliwang asat untuk ayam taliwang asat untuk ayam taliwang asat itu sendiri sudah Insya Allah tidak dilakukan lagi itu sudah dijamin dan saya jamin autentik dan sangat enak lah untuk teman-teman coba selain itu selain itu kita ada masakan-masakan khas daerah-daerah di Lombok seperti ayam rarang satir diga satir narmada bahkan ada satu menu yang menurut saya di Jakarta pun tidak ada yang jual bahkan Lombok pun jarang yang jual yaitu namanya sayur ares sayur ares itu diolah dari batang pohon pisang yang paling dalam yang mudanya itu kita olah dengan bumbu-bumbu khas Lombok seperti itu oke bang terakhir boleh nih dipromosikan dan diajak nih ke teman-teman langsung lapar yang mungkin belum pernah nyobain sama sekali kesini dan di ada di pemesanan tadi bisa dipesan di GoFood ya boleh bang diajak dan dipromosikan buat teman-teman langsung lapar yang mau mampir atau dulu pernah mampir ke tempat yang lama karena mengeluh paling rendah kos kecil dan tempat makan yang kurang nyaman kita sekarang sudah pindah di seperti rakyat jadi buat teman-teman yang mau mampir insyaallah sekarang tempat yang lebih luas parkirannya luas menu-menunya pun beragam jadi buat teman-teman yang mau mampir dijamin insyaallah memuaskan dan happy lah kita jam operasional mulai jam 6 untuk dapur jam 6 pagi karena memang di ayah dengan talolong asad itu banyak pesanan-pesanan terutama dengan menter-menterian ya dari pagi ke start paket-paket nasibok ya paket-paket event biasanya itu mulai start jam pengiriman jam 8 tapi dapur sendiri pun mulai operasional jam 6 pagi kita tutup jam 10 malam untuk pemesanan kita ada nomor admin sendiri mungkin teman-teman bisa lihat di instagram itu nanti ada linknya teman-teman bisa klik nanti langsung diarahkan ke admin jadi nanti kita tuh nggak ada minimal order atau jumlahnya teman-teman bisa order berapa aja nanti lewat admin nantinya admin yang urus pengirimannya seperti itu oke